Dengan sebab rahmat Allah, engkau wahi nabi Muhammad menjadi lemah lembut. Pertama, supaya kita dapat lemah lembut hati kita, banyakan cari rahmatnya Allah SWT. Salah satunya tadi, Dengan bersolawat Allah turunkan 10. Rahmat, itu rahmat bisa membuat apa? Lunak, makanya orang yang bersolawat artinya lebih lunak, daripada orang yang jarang selawat. Apalagi anti selawat, lihat mukanya. Kaku, keras. Lin, tidak ada lin, tidak ada lembut-lembutnya. Di situ dikatakan, Kata ulama, faddon itu kelihatan di mukanya. Mukanya itu apa itu? Sangar, susah senyum. Ngobrol ini, melihat dia sumpah saja. Kita senang melihat dia jadi sumpah. Mukanya begitu mulu. Galid, atiknya keras. Jadi atik dan muka disebutkan. Orang yang tidak punya sifat lin, Tidak punya sifat lemah-lembut, Kelihatan dari muka dan atiknya. Kalau mukanya, kelihatannya begitu dah. Pernah melihat orang galid. Mukanya kasar begitu. Ganteng, tapi melihatnya enak saja. Disenyumin, dia kaget bisa senyum. Dia tegur, ya Allah. Mukanya. Kalau di sini mau gak agar yang kayak begini. Demen salawat nih, maka jadi lembut atiknya. Yang kedua, atiknya itu keras. Keras tuh atinya. Kagak gampang nangis. Kagak mudah terharu. Kalau yang lembut atinya, Ngelihat orang sedikit, keluar air mata. Baca salawat, dengar, nangis. Gampang nangisnya. Pas taklim gak dapet basic, sedih, nangis. Itu maka kelebihan itu. Artinya gampang nangis tuh orang. Subhanallah. Orang yang gampang nangis itu, Apa namanya, lembut atinya tuh. Ya Allah, ada orang kaget, Ada bisa nangis, berat. Ini menunjukkan hatinya keras. Bagaimana obatnya? Banyakin amalan yang bisa mendatangkan rahmat. Banyakin yang, Karena kelembutan ini bukan dari apa-apa. Dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهُ وَبِسَبَا بِرَحْمَةِ اللَّهُ Ini adalah yang ditekankan oleh para ulama. Sekali lagi, Kalau kita sudah punya kelembutan hati, Ya Allah, sudah hidupnya enak. Oh, hadisnya banyak. Aisyah radiyallahu anha paling banyak berbicara tentang kelemah lembutan. Riwayatnya dari Aisyah. Satu dari Ibn Masud. Yang lainnya dari Aisyah radiyallahu anha. Contoh dari Aisyah. Inna allaha rifkun yuhibur rifqa. Itu hadisnya panjang, Tapi kalimatnya awalnya. Inna allaha rifqa. Allah itu lemah lembut dan suka sekali dengan kelemah lembutan. Hadis Aisyah. Riwayat 5 Muslim. Kemudian juga hadis Aisyah juga. Inna allaha rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wa manuzi amin syai'in illa zana. Kalau ada kelembah lembutan di suatu tempat, Di suatu perkumpulan, Di suatu rumah tangga, Di semua majlis, Illa zana. Itu akan indah rumahnya. Majlisnya akan indah. Tapi kalau di majlisnya sudah sangar-sangar, Tidak bisa. Kita kalau masuk ke majlis, Sudah serem kita. Ini kita bangsa apa? Kayak kita di depan pengadilan, Kayak di hakim. Udah kayak pesakitan gitu. Sesat. Dolong. Kita jadi, Mulang stres gitu. Ini mana bisa menarik. Ini zana. Gak enak. Ini gak enak. Kenapa? Karena rifqinya diangkat. Apalagi di rumah tangga. Kalau di rumah tangga itu, Ya Allah, Bapaknya keras ngomongnya. Ibunya keras. Sana. Udah gak enak. Kata Aisyah radiyallahu anha. Bahkan para ulama ketika, Saya pengen ngukur diri saya nih. Saya ini keras apakah gak keras? Lihat sikap kita terhadap anak kecil katanya. Karena anak kecil itu masih lugu. Jujur gak bisa disogok. Asli dia. Kalau di rumah kita, Kita pergi. Anaknya yes. Bapak pergi. Yes. Girang. Hati-hati. Berarti udah gak enak ada kita di rumah itu. Alhamdulillah Bapak pergi. Allah. Bebas sudah. Tapi kalau ada Bapak. Ya ada Bapak. Lemes dia. Nah ini salah satu tanda. Ketika kita datang ke rumah, Anaknya nunggu. Ya Allah ditungguin sama anaknya. Disambut. Ini. Kata para ulama ini salah satu nyerif. Ini mulai ada lemah lembutnya di dalam hatinya. Maka jangan anak itu dibikin takut. Kalau urusan agama lain. Tidak sholat iya. Tapi baru beliin handphone. Handphone pecah. Handphone. Kita baru beli handphone mahal-mahal. 16 juta. Eh tiba-tiba dimasukin kolom. Amin dia. Ya Allah. Tiba-tiba dimasukin. Itu tantangan dan itulah rahma. Jadi kata para ulama paling mudah adalah patokan dimana engkau ketemu dengan anak kecil. Kamu lewat di gang kamu banyak anak kecil. Kita lewat. Alhamdulillah ini berarti lembut hatinya. Tapi kalau kita kabur semuanya. Waduh ini apa. Anak kabur sama kita kabur semua takut. Ini musibah. Atau kita ngajar. Ini jujur bukan karena takut pelajaran. Enggak. Normal anak secara hati. Kalau kita datang. Gurang. Girang. Alhamdulillah. Ustaz datang. Girang. Tapi kalau Ustaz memang enggak datang. Yes. Alhamdulillah. Ustaz gagah datang. Waduh ini bahaya ini. Berarti apa. Bukan karena pelajaran. Kalau karena pelajaran mau hujan enggak jadi. Girang itu biasa itu anak secara hati. Artinya. Subhanallah tidak bisa dipisahkan rahmah. Dengan kelemah lembutan hati. Ini akhlak yang luar biasa. Banyak dilupakan sama orang. Akhlak Nabi Muhammad. Wallah kata tadi. Sebutkan bagaimana bentuk fisiknya. Bagaimana kemuliaannya. Bagaimana kehebatan Rasul. Tapi kata Allah. Kalau engkau keras. Semuanya karena kabur. Nabi mukanya gantengnya kayak begitu. Kalau keras kabur. Apalagi kita. Muka kayak begini. Keras lagi. Bubar jamaah. Ustaznya standar. Ilmu pas-pasan. Eh keras kasar. Kabur orang semuanya. Rasul. Allah bilang. Seandainya engkau keras dan kasar. Wahai Nabi Muhammad. Lan faddu min haulik. Akan kabur semua orang. Dari sisimu. Wahai Nabi Muhammad. Ya Allah. Makanya mau kita disenangi. Mau kita dicintai. Awas. Jangan keras. Mukanya jangan. Muka apa? Sangar ya. Mungkin muka sangar. Dan hati. Jangan keras. Lembutkan. Lembut di sini. Lembut di lisan. Lembut di muka. Lembut di hati. Hati keras. Muka itu kelihatan. Walaupun gak ada yang tahu isi hati. Tapi memang gambaran. Rasulullah pernah ngeliat ada seorang sholat. Banyak bergerak. Kata Nabi Wallahi. Kalau dia khusuk. Maka khusuklah anggota tubuhnya. Ketika tidak banyak bergerak. Berarti hatinya tidak khusuk. Berarti fisik itu menunjukkan apa? Hati. Hati itu bisa kelihat dari. Kelihatan sekarang. Ini modelnya mukanya lagi senang semua nih. Antara senang dan berharap. Karena kebully. Sudah dikelihat dari. Kapan yang selesai kebully. Mukanya kelihatan. Ada yang mukanya sedih kelihatan. Lagi senang kelihatan. Dari mana? Kita gak tahu hati dia lagi senang. Tapi dari muka kelihatan. Makanya kalau antum naik motor. Ada operasi. Kita lagi lengkap. Sim lengkap. Semua lengkap. Sama polisi kadang gak ada stopin. Giliran gak bawa esten gak ada stopin. Kasih juga nih polisi. Tahu isi hati saya. Saya kagak dompet gak ada esten gak ada stopin. Kemarin saya lewat tenang-tenang padanya pelan-pelan. Biar dia stopin. Lengkap soalnya. Gak ada stopin. Kagak kelihatan dari mukanya ketakutannya. Ketakutan dari muka kelihatan. Isi apa? Nah ada salah. Begitulah ternyata. Lemah lembut adalah kunci. Bahkan kalau kita baca riwayat 5. Mutrumuti dari Abdullah ibn Mas'ud. Maukah kalian aku kasih tahu. Orang yang diharamkan neraka. Bahkan dikatakan masuk neraka. Tapi gak disiksa dalam neraka. Ada empat. Itu adalah salah satunya ada empat tuh. Yang kalau kita lakukan. Kita gak bakal masuk neraka. Kata Rasulullah s.a.w. Hadith riwayat Abdullah ibn Mas'ud. Dalam riwayat Imam Turmud. Dibisan Adin Sahih. Kalaupun masuk ada yang menafsirkan. Siksanya gak kena. Karena Allah haramkan neraka. Untuk menyentuh kamu. Salah satunya. Ada lemah lembut sikapnya. Ayo kita bisa berlemah lembut. Terutama dengan orang-orang yang dekat. Dengan kita. Dengan keluarga kita. Dengan istri kita. Dengan guru-guru kita. Apalagi nih. Dengan guru-guru kita. Hati-hati. Gak boleh kita berteriak. Maaf. Di sini guru. Teriak. Woy manggil sana. Itu kalimat apa. Bukan manggil guru. Tapi manggil orang. Manggil teman di depan apa. Ini Rasul s.a.w. Ini layid. Ini harus apa. Sifat lemah lembut. Tapi sekali lagi. Kelemah lembutan di sini terhadap diri ya. Bukan terhadap apa. Ketika agama diusik. Rasul diusik. Allah dihina. Lain lagi. Itu bukan apa. Bukan berkaitan dengan ini. Bukan terhadap diri ya. Bukan terhadap diri ya. Bukan terhadap diri ya. Bukan terhadap diri ya.